Kementerian Kelautan dan Perikanan melarang para nelayan menggunakan cantrang untuk menangkap ikan. Namun nelayan dapat menggunakan jilnet milenium yang dianggap lebih menguntungkan dan ramah lingkungan. Berikut perbedaan penggunaan cantrang dan jilnet milenium. Perbedaan pertama dari hasil tangkapan. Dengan cantrang, nelayan bisa mendapatkan hasil tangkapan bukan hanya ikan, tapi juga terumbu karang dan biota laut lainnya. Bahkan ikan yang didapat ukurannya relatif kecil dan kualitas kurang baik. Sementara dengan jilnet, nelayan bisa mendapatkan ikan yang ukurannya jauh lebih besar dan kualitasnya baik. Untuk wilayah tangkapan, dengan cantrang, nelayan hanya bisa berlayar di sekitar Laut Pantura dan paling jauh ke Kalimantan dan Sulawesi. Sementara dengan jilnet, nelayan kapal besar bisa berlayar hingga Laut Arafuru dan Natuna secara bebas. Sementara untuk waktu penangkapan ikan, dengan cantrang, nelayan harus menunggu sekitar 30 hari untuk mendapatkan ikan secara maksimum. Sementara dengan jilnet, nelayan hanya memakan waktu selama 2 minggu. Dari segi hasil, dengan jilnet, nelayan bisa mendapatkan ikan hingga 5 ton hanya dalam waktu semalam di Laut Arafuru. Hal ini yang tidak bisa didapatkan jika menggunakan cantrang, sebab wilayah laut yang digunakan cantrang tak banyak menghasilkan ikan. Untuk perbedaan keuntungan, dengan jilnet, keuntungan nelayan bisa 3 kali lipat dibandingkan menggunakan cantrang. Dengan jilnet, ikan yang didapat bisa dipasarkan secara lebih luas. Misalnya dijual ke hotel-hotel dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan cantrang. Sementara dari sisi harga, harga jaring jilnet milenium dinilai masih lebih mahal dibandingkan cantrang. Untuk waktu berlayar, dengan jilnet, nelayan bisa berlayar hingga ke Laut Arafuru. Dan waktu yang dibutuhkan adalah 3 hingga 4 bulan. Lebih lama dibandingkan menggunakan cantrang yang hanya sekitar Laut Pantura dan Kalimantan.